Intro Namanya Ibu Nung, semangatnya dalam menyebarkan ilmu tidak pernah mengenal Allah. Tawa canda anak didiknya menghiasi setiap ditik hidupnya. Berjuangan Ibu yang satu ini dilakukan demi keluar terbesar yang tinggal dalam satu atas. Ibu, maaf, mau nanya kalau rumahnya Ibu Nung itu di mana ya? Yang dulu ngaji itu yang 12 anak. 12 anak? Iya. Oh. Lurus ke sini atau sana? Lurus ke sini. Ke sini? Ke kanan. Ke kanan? Oh iya udah. Makasih Ibu. Kaget ibunya bilang ternyata Ibu Nung punya 12 anak. Cukup kaget dan jadi tertarik juga buat Iki untuk mencari tahu selain profesinya. Dan juga Iki pengen cari tahu tentang keluarganya itu seperti apa. Assalamualaikum. Halo, Sarah. Nah, halo. Assalamualaikum, tete. Ya. Ini benar rumahnya Ibu Nung ya? Betul. Ibu Nungnya ada di rumah? Enggak, ada lagi ngajar. Ngajar? PAUD. Oh, jadi selain ngajar-ngaji anak-anak di sini juga, ngajar di PAUD TK juga? Iya. Oh, gitu. Sini masuk dulu. Dan akhirnya saya di ajak masuk dan bertemu dengan beberapa anak dari Ibu Nung. Ibu itu di sini bareng sama 12 orang lebih sekeluarga ya? Iya, iya. Ini paling kecil ya? Namanya siapa? Bukan. Paling kecil lagi sekolah. Masih sekolah-sekolah. Belum pulang. Oh, belum pulang. Jadi ini tuh belum kumpul semuanya? Belum. Ini baru sekolah. Oh, gitu. Semua tidurnya di rumah sini? Ada yang di atas, ada di sini. Di sini tidurnya? Iya, di sini. Nggak ada tempat tidur, kasur. Tempat saya. Oh. Mau ketemu Ibu, mau dianterin nomor Ujang? Boleh sih. Sebenarnya mah Iki mau dianterin ke sana. Jauh tempatnya? Iya, lumayan lah. Ayo kalau gitu Iki pamit dulu semuanya mau ketemu sama Ibu Nung. Ayo Ujang. Dimana deh ininya, TK-nya? Oh, di sini. Oh, ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ibu Nung ya? Iya. Oh, iya. Masuk. Iya, oh iya boleh. Oh, ini. Jadi saya mau coba ikutan seru-seruan sama adek-adek. Kita nyanyi-nyanyi bareng. Takutnya di sini. Halo, adek-adek semua. Dua mata saya, hidup saya satu. Bagaimana? Ini tuh ada berapa anak-anak yang sekolah di sini? Di sini ada 28, Pak. Di sini kebanyakan muridnya yatim. Unak yatim. Ini? Iya. Iya. Di saat Iki ngeliat cara Ibu Nung mengajar amat-amat riang, amat-amat bergembira. Dan bahkan ngeliat anak-anak pautnya pun begitu senang. Ini udah berarti ya Ibu ya? Iya, udah. Biasanya kalau udah kegiatan sekolah Ibu, ngapain lagi? Suka ke pasar. Oh, ke pasar? Belanja buat? Buat makan. Boleh Iki temenin kalau gitu Iki temenin. Ayo. Ibu, ada kangkung nggak Ibu? Halo, kangkung. Waduh, kangkungnya habis. Padahal saya suka banget kangkung. Nggak apa-apa Ibu, mau masak apa? Ayo. Masuk tahu aja ya. Boleh, tahu boleh. Sesampainya di pasar, ya memang bukan pasar seperti yang Iki biasa lihat. Bukan seperti pasar yang biasa Iki datangin. Yang pasar benar-benar di pinggir jalan. Jangan mahal-mahal Ibu. Jangan mahal-mahal, Cana Bu. 28 ribu. Yaudah, Ibu. Ini, kenten. Maaf. Jadi, kita sama Ibu Nung udah beli tahu, tomat, sama rawit. Karena Ibu Nung ternyata tahu saya suka sampel. Jadi, nanti mau masak sampel. Beli ikan asin ya? Ibu mau ikan asin. Iya. Boleh? Mau ikan asin apa? Ayo. Apa aja. Ibu biasa naun. Ikan asin naun ya. Kalian tempenya ya? Kalian tempenya dah. Iya, iya, tempenya semua. Berapa, Ibu? Sudah satu anjing. Oh iya, lima puluh. Sekarang kalau gitu langsung aja ke rumah ya, Bu? Ayo, langsung pulang. Langsung pulang kalau gitu. Caps! Jadi, sekarang kita udah siap semuanya. Mau masak-masak sama Ibu dan mempersiapkan makanan buat nanti kita mau makan bareng sekeluarga dari keluarga Ibu Nung. Iya, iya, saya lagi mau temen tahu buat digoreng ya, Bu. Kebayang nggak sok sama kalian, kebayang nggak? 12 anak dari Ibu Nung ngumpul di sini semua. Sedangkan setiap hari itu tetap harus makan, mah harus tetap ya, Bu ya. Kalau, maaf-maaf, suami Ibu tuh sakit dulu tuh. Sakit apa kalau boleh tahu? Komplikasi. Oh malah. Ibu sempat ngerasa ngeluh, kesel, atau nggak kayak, aduh gimana tuh? Sudah suami nggak ada, sedangkan saya harus ngurus banyak anak, Bu maaf. Ibu juga suka merasa belum nyikolahin anak, pengen sukses. Ya, disabar-sabarin aja gitu, sambil disyukur. Cukup berkesan dan terkesan karena seorang Ibu Nung mau bekerja apapun, yang penting halal dan bisa mencukupi keluarga yang 12 anak ini. Kayaknya tahunya juga udah mulai mateng. Jadi saya mau siapin di depan buat nyiap-nyapin lauknya, nasi, ya, Bu ya? Ini ya, Bu ya? Iya. Nah, ini nasinya, jadi kita mau makan bareng nanti di luar di sana. Nah, ini tahunya udah mateng. Nah, ini tahunya. Silahkan ayo kita makan bareng. Ini spesial yang masaknya Ibu sama aku. Eh, masaknya juga pake cinta ya, Bu ya? Iya, pake cinta. Ini Ibu malah. Eh, udah ya? Oh, ini aku. Tapi kan yang Iki baca di artikel, Ibu ngajar semua anak-anak. Itu tuh berawal dari mana punya niatan kayak gitu. Kan dulu Ibu di tempat mulung ya. Lihat anak-anak Ibu juga mulung. Lihat-lihat keseharian itu mulung sampai malam. Kata Ibu, ajakin temannya juga daripada mulung terus mendingan belajar ngaji. Belajar tuh ngaji sampai banyak anak Ibu. Nah, lama kemudian Ibu tahun 2009 pindah tuh ke sini. Alhamdulillah Ibu di 2010 itu diangkat jadi guru, guru paut. Berawal tuh dari situ. Iya. Tapi akhirnya tuh gara-gara dijadiin guru di sana, akhirnya ke rumah juga tetap ngajar ngaji. Tetap ngajar ngaji. Terus itu biar bisa anak-anak makan. Kan Ibu pasti memikirkan, yaudah saya emang gak mau tahu. Yang penting anak-anak gak mau mikir pusing, yang penting bisa makan. Nah, dari mana itu? Dari misis. Gak capek, apa kan ngajar, habis ngajar. Kadang-kadang Ibu kan suka sedih ya, tapi bingung. Ya ngurus anak banyak.